Terima kasih. Sampai dipukul Resta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki mulai terkuak satu persatu. Salah satu kejanggalan yang baru-baru ini mencuat adalah pengakuan dari salah satu terpidana bernama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kuasa hukum Rivaldi, Shindi Sembiring menyebut pada tahun 2016 kasus kematian Vina dan Eki awalnya melibatkan empat DPO yakni Peggy alias Perong, Andika, Andi, dan Dani. Namun menurut Shindi, salah satu DPO atas nama Andika tiba-tiba diganti oleh Rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini. Yang menyebut Rivaldi sebagai Andika adalah ayah dari Eki yakni Ibturudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan anaknya. Dalam penjelasan BAP-nya Parudiana itu ada empat DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap. Nah itu semuanya tinggalnya, kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa, kamu tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Parudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwamunan. Bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun. Nah kenapa DPO saat ini itu menjadinya tiga? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Seperti itu. Pada Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya terpidana kasus ini, Saka Tatal juga menyebut dirinya korban salah tangkap. Dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas barunya, mau ngantri motor, udah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma ngantri motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Sampai di foresta, saya langsung dibukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dibukulin, dikejakin, disiksa, segala macam. Sampai disitrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Yang metrumnya siapa? Yang metrumnya yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang metrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Terpaksa udah nggak kuat gitu? Udah nggak kuat lagi. Terkait ini, Komnas HAM menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum Saka pada 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017. Namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka, termasuk Saka. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah itu yang sedang kami dalami. Lalu, bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti? Akan kemana kasus ini bermuara? Tim Liputan, Kompas TV.